Moving object Dunia kita adalah dunia yang bergerak Dimana kita harus mengikuti semua perkembangan zaman yang ada pada saat ini Sebelumnya dan nanti Salah satunya adalah gadget yang ada di tangan kita Gadget yang ada di pangkuan anda Gadget yang ada di rumah anda Dimana semuanya segala sesuatu tergantung pada hal tersebut di zaman ini Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita bisa menggunakan gadget tersebut untuk berkarya Bukan hanya untuk bermain sosial media Bukan hanya untuk chat dengan teman-teman Tapi untuk membuat karya sesuatu mengikuti perkembangan zaman Is it possible? Malam ini di Hitam Putih Selamat malam Hitam Putih She says they're walking in the straight line That's not really her style And I've got the heartbeat But her's falling behind Nothing in this world can ever bring that down Yeah they're invincible But she's in the background Come on And she says I wish that I could be like the cookies Cause all the cookies Go on Cause all the cookies They're seeing the feeling I wish that I could be like the cookies Like the cookies I wish that I could be like the cookies Cause all the cookies I wish that I could be like the cookies Cause all the cookies All the cookies I wish that I could be like the cookies But I could be like the cookies I wish I could be like the cookies Oke, ini duduk kita, oke, tunggu-tunggu, ini main apa, lu main apa tuh? Main keyboard. Main keyboard, dia main? Gitar, main gitar. Dia main gitar. Dia drum ya? Dia apa itu? Bass. Bass. Bass, itu? Sequencer, DJ. Oh, Nuh tadi lu main apa, Nuh? Main beat juga. Hah? Enggak lu masuk ke tim ini? Enggak. Saya ngerodis. Kru-kru. Kru-kru. Angkat-angkat kabel. Ya, saya ngelapas. Oh, ya duduk lagi, duduk lagi. Ini cuma tadi pake, apa, ini doang, gadget doang. Tadi mas legang apa? Keyboard. Keyboard bohong, kalau tadi aku liat lagi update status, aduh. Gimana, cuma kasih liat keyboardnya. Coba liat dulu. Kasih liat, kasih liat. Kasih liat. Kasih liat. Oh iya. Bunyi ga ada yang bukti? Ayu, jadi lu main ini cuma pake iPad doang. Pakai iPad. Jadi cuman bawa begini doang? Iya. Gak bohong macem-macem Gak muda Gak muda Gak muda serius Cuma gini doang Sama-sama charger sih Tapi maksudnya dengan organ Ini apa organ Atau apa namanya Organ kan Keyboard sih Gearboard, organ, piano gitu-gitu Bisa hanya pake ini doang Bisa Eh lu tertarik gak Tertarik gak kalo misalnya continue di hitam putih Boleh gak mas Rejeki saya ini mas Dulu ada yang bawa drum disini Gue pecah Gantinya cuma mulut doang Ini nge-repotin ya Itu ada drum yang belakang Itu ada drum juga Ini lebih praktis Kalo itu ada drum tapi dia menang Dia cuma pake mulu Kalo ini kan gak ada gunanya Ini isi rumah mas Jangan woy Silangkan Mas Eddie kenalan nama dulu Boleh kali ya Ayo satu-satu Geng sini geng Geng sini gengs Selesai sih Udah udah penuh yuk Kita berangkat Kenalan dari yang paling kecil dulu ya Halo nama saya Prama Saya di Jakarta Pet Project Memegang bass Megang bass Prama di bass Prama Saya Rian Saya megang sequence dan DJ di Jakarta Pet Project Saya Jurno Di Jakarta Pet Project Saya drums and percussion Drum Drums and percussion Lanjut kak Halo Halo Saya dari Jakarta Pet Project Saya megang iPad Gitar 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 Aku pikir ada hubungan sama Bella Sophie Gak ada ya Lain Lain Saya jati yang main keyboard di Jakarta Pet Project Main keyboard Main keyboard Oke Terakhir Dan saya pejantan sendiri Saya Iren Dari Pejantan 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 Yang lain cewek-cewek Oke Jadi mereka ini terbentuknya di awal 2012 Terus di awalnya Dari Saya nanya sama siapa nih Kasama juga bisa Ini leluhurnya Oh leluhurnya Saya nemuin anak-anak di pinggir jalan Terus lo kasihin tablet Iya satu-satu Jadi berkarya ya Luar biasa Awalnya dari Idenya dari mana Awalnya Waktu itu saya sama Ada personil Jakarta Pet Project yang lama Namanya Rizky Medici juga Itu kita pengen bikin sesuatu yang Beda lah Tapi awalnya Basisnya kita emang Musisi semua Jadi emang si Vicky sama gitaris Prama emang pemain bass Dan session player untuk Artis-artis di ibu kota juga Gitu Gimana gimana? Dia main gitar Dia main bass Emang-emang pemain Pemain musisi ya? Session player Session player Oh session player Saya dengernya Saya supplier buat artis-artis Pengen ya Kalau ada kesempatan Pengen ya Supplier ya Tapi gimana? Maksudnya dengan beradaptasi kan Yang biasanya Physical kan ya Physical dan Kontaknya juga fisik Gitu kan Kalau ini kan benar-benar touch Dan Kalau saya Saya main game aja Kalau game yang biasanya Pake Apa namanya Controller Terus ganti dengan touch aja Kan Feelingnya beda Feelingnya beda Mau gerakin aja Feelingnya beda Ini pasti kerasa dong Itu lagu di Anjakarta Petrojek Betul-betul Betul-betul Kebiasaan aja sih Latihan-latihan gitu Kayak gitar tuh Biasanya Kalau di gitar yang asli Frednya agak lebih panjang Di iPad Lebih pendek gitu Lebih terkembala ya Di akali Di akali Nah kalau misalnya Misalnya drum nih Drum Kalau misalnya Drum kan kalau mukul lebih kencang Suara lebih kencang Nah ini kan gak ada Pukulan lebih kencang Bedanya sih di itu aja Kalau dari Ada velocity control Sama Drum beneran ya Bedanya di dinamikanya Agak susah memang Memang kalau Kita kalau drum beneran Kita pukul pelan Hasil keluarnya Outputnya pelan Tapi kalau ini sih Lebih digital sih Lebih flat sih Memang ada velocity Yang bisa di style juga Tapi kan gak bisa Pergitukan Seperti asli drum Sebenarnya yang susah Tidak sedetail Tidak sedetail itu Tapi secara keseluruhan Bisa menggantikan So far ya So far ya Buti kita diundang Di etan putih So far sih Jobnya banyak Terus itu adaptasnya Gimana sih kak Kan kalau piano Paling enak kan tuh Udah tinggal pencet doang Jadi sama aja kan Tapi kalau gitar gitu Sama drum Kayak gitu Adap itu sih Mau diajarin mungkin Kenapa gak kalau belajarnya dari Eh kan itu megang apa sih Gitar Kan gitar biasanya gini Terus tiba-tiba Gitu tuh gimana sih Oh susah banget Jadi kayak Emang Susah banget ya Bener Oh iya Enggak tapi emang susah Apa dari penampilannya Juga dibalik kan Kalau gitar biasa Iya Secara fisik dibalik Pokoknya Senarnya dikebalik Nah itu kan makin pusing tuh Iya saya Adaptasi dulu Sebulan dua bulan Kenapa gak ipadnya Yang lu balik tempel di badan Jadi kayak main gitar Itu lebih susah lagi Gak bisa ngeliat dong Gak bisa ngeliat Emang dia kalau main gitar ngeliat Ngeliat Kalau misalnya ini kan berasa Kalau main gitar Yang real gitar Kalau ini harus liat Karena gak keliatan Talinya ada dimana Senarnya ada dimana Gak keliatan Tansinya juga gak ada Yang nonjol gitu Gak bisa 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 gitu Iya susah banget Oh saya pikir hebat Kok kamu bisa Saya pikir hebat Tapi aku hebat ya Hebat saya Super Tapi gak kak aja Hebat semuanya hebat Karena udah di internet Sampai keluarga Jadi udah sering bangun Di luar-luar negeri gitu Belum sih Cuman tawarannya Udah ada Tawarannya ya Sempat waktu itu Kita dapet offering Untuk perform di Makau Di Brisbane Lagi kita tahan dulu ya Semua ya Untuk disini dulu gitu Jadi dari hitam putih Kita baru kesana Baru kesana gitu Cuma sengaja Sama saya juga Dari hitam putih Saya kesana juga Ntar ketemu aja Sama-sama Sama aja nih Oh iya Nanti siapin aja Tabletnya yang kecerekan Ada-ada Ada aplikasinya Ada kecerekan Nanti saya kasih om Lady Ada bener Buat main solop juga ada ya Hah Buat main solop juga ada ya Saya masih sakit hati Saya ingin itu Kita lanjut lagi Selain satu Lihat mana-mana Tetap di hitam Tadi kan aku denger nih Waktu pas lagi perform itu Jenis musiknya tuh Agak beda sama yang lain gitu Ada Kayak banget kan Ada bass Segala macem Ada DJ Ada sequencer gitu Jadi bikin nama Jenis musik sendiri ya Elektro Tidak apa fan Iya Bener Menkategorikan itu sih Kita nyebutnya elektro fan Jadi musik elektro Tapi kita bawain secara fan Karena itu kan Di tablet ya Keliatannya seperti fan Tapi kita serius Di situ Main musiknya harus fan Betul Dan dari sini Dari hati Kalau lu lagi main Terus ngeheng gimana Pernah Jadi ada satu yang hilang Low bass juga ya Sempat ya Satu yang hilang Waktu itu pernah main Live di salah satu TV Kebetulan outdoor Dan itu panas Terik banget Itu lipatnya overhead Overhead Jadi panas banget Jadi dia ngeheng Jadi yang lain Tetap harus jalan Show must go on Itu salah satu kendalanya Berarti pernah ngeheng kan Karena overheat Ngebayangin kalau semuanya ngeheng Jangan dong Tinggal mereka sendiri Maksudnya ada Ada backupnya Kalau misalnya Oke Shit happens Terus gue harus ngapain nih Begitu ngeheng nih Kalau semuanya sih Alhamdulillah belum pernah Cuman Kalaupun terjadi Yang artinya Ditransfer dulu ya Benar benar Terus Katanya untuk mainin musik Gak bisa dadakan Jadi harus diprogram dulu Dan semuanya Konsep Konsep sih Berarti gak bisa Request lagu dong Gak bisa Tapi kita bisa bawain live Tapi gak Gak maksimal Tadi kita todong pas awal itu Ini Pencet-pencet gitu Terus langsung Semuanya nyamber Itu langsung jadi satu kesatuan musik yang enak didengar Maksimal Paling nge-ref Sudah setelah ref Udah Lanjut Pelit banget Cuman setengah dulu Ada sound-sound yang emang gak bisa kita mainin langsung Nah itu biasanya kita rekam dulu Kayak misalnya kita kan kalau nge-backing tuh gak Suaranya kan jelek Ya kalau selain vokalis gitu Jadi kita Kamu pesimis banget sih Nge-rekam backingnya kita rekam dulu Kita rekam di rumah dulu Terus di play Dibarengin Pak Jadi ada sebagian yang direkam Ada sebagian yang direkam Kenapa gak semuanya lu rekam Cuman butuh dua orang loh Tapi pernah kita Pernah main cuman bertiga gitu Jadi ada acara ulang tahun Suatu produk lah Jadi kita main di tiga tempat yang sama Jamnya berbarengan Itu kita cuman bertiga Bertiga, bertiga, bertiga Dipecah gitu Gak enak Feelnya gak ada apa Jadi padahal udah direkam dulu kan Tapi duitnya kan banyak Udah di transfer belum Iya kan Iya bener Iya bener banget Kenapa gak lu minta rekamannya Diambil Lu nyanyi sendiri Pencet Iya lipsternya Kan yang paling penting Vokalisnya Iya kan Ya udah yang lain direkam Wah bener juga tuh Boleh ya Tapi bukan gitu Justru salah konsep Ayo ayo Jadi yang membedakan Jakarta Pad Project Dengan band lain itu Jadi kita di Konsep permainan musik kita Bukan di Oh bukan Vokalisnya gak penting ya Penting Tapi bukan Saya ngilang boleh gak Justru konsep yang membuat kita beda Itu konsep kita bermain musik di tablet itu That's what make us different Kalau vokalis mah bisa siapa aja lah ya Mas jadi pun gak kalau mau bisa Itu dia ngomong Aduh Siap di audisi itu Saya di audisi Semuanya DJ apa Aku kali sebenernya sih Aku apa aja bisa Apa aja ya Bener genteng kocor Bener genteng kocor bisa Oh ya mereka gak bisa Soalnya Bisa Sedot WC Service AC Bisa Oh bisa Berarti sekalian ya Sekalian Terus Berarti softwarenya sendiri-sendiri Iya Different software Iya Beda Kalau boleh tau misalnya Kalau misalnya gitar pake Garage band Oh garage band Yang paling nyaman Yang paling nyaman Garage band Garage band itu Udah bawaannya Ioi sendiri Dan free Free ya Betul-betul Bisa di banding Free nya itu ya Tapi bukannya garage band itu Juga ada keyboard Ada macem-macem Ada lengkap Udah lengkap sih Udah lengkap disitu Jadi semuanya pake garage band Enggak Enggak semuanya Jadi tergantung kenyamanan kita Main Menyesuaikan dengan aplikasinya Yang di apps itu aja Oke selain garage band Apa Kalau jalan di Jati Apa pake Sample Tank Sample Tank Sample Tank Iya itu free juga Di app store ada Itu free juga Free juga Gak ada yang bayar Gak ada yang bayar Ada sih banyak sih Cuma lu pilihnya yang free gitu ya Yang pro version bayar Gak ada kan pro version bayar Ada Sample Tank yang pro version Kenapa dia gak pake pro version Gak ada kan pro version Gak mampu bayar Tapi lebih enak mas Jadi kalau misalkan punya Apa Kalau misalkan kita punya Apa keyboard Apa drum gitu Rusakan kita harus service Apa segala macem Kalau ini kan berarti gak diservice kan Servis juga kalau lagi rusak juga Kalau pas jatuh Kalau pas jatuh kebanting rusak kan juga di service juga Sama Iya kadang kita kasih panggungnya gitu Terpecah Gimana ya mas Dedy gimana sih Bukan itunya yang rusak Suara keyboardnya yang rusak Nah kayak misalkan kalau misalkan gitar Gak perlu di stamp set Apanya yang senarnya itu copot gitu Itu bisa copot juga itu 3D Gak perlu saya bikinin Gak si panggungnya Gak 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 Mereka murah kok Apa Mentok ganti-anti gores Ganti-anti gores Ganti-anti gores yang paling enak nih Oh kalau belinya enak Kalau yang tebal gimana Kalau yang keset gimana Mentok begitu Sama dicapai Oh iya 50.000 Tujuh kombi di Roxy Jalan mas Demi Mas tau banget harganya Emang saya jualan Punya toko ya Punya toko Makanya saya tahu Harganya Nanti kalau gitu Belinya bisa sama api Oh iya Oh iya Toko saya Aduh Kan saya tahu digunakannya buat apa Terima yang free-free Oh iya Masih Cek sama saya Sama Randy Gimana Oh bedanya seperti apa Coba Kalau kita minta Itu deh Diajarin mas Dedy Ya makanya yang megang keyboard Siapa tadi Eh keyboard Eh mau megibor Keyboard Sama drum Nih drum Bisa kesini gak kak Bisa Kipat robot Ini namanya Kipat robot Ini namanya kipat robot Kipat dulu ya Angkat aja main ini Babanya nyangkut ya Gitu ya Ini anak-anak Gak bisa main Ini bisa main melo juga loh Melo Eh gue lagi Eh tunggu Aku lagi Kan gue lagi semengini Amun Nantong aja Terus nanti dihati Adanya kemana aja Gak jauh Sama-sama Sama ini dari Do passwordnya apa ini Buat apa-apa ini lalu ada gambar itu yang lucu namanya Bebon oke 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 susah aturan Mas Deddy nih boleh coba jika ini senernya Hai wajah oke gitu tak ya ya wang 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 Jragzy masih dimana masih dimana eh begitu dari saya ngak tau nadi kemana ini lada daya aj Geschichte ayo dong wah ditetakin sih ya ya kencang kalau dipukul gini dia pelan jadi harus kalau kencang coba ya boleh boleh ini sama enggak 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 bisa satu lagu bareng-barengnya ini gitar lagu sunda apa tuh lagi dunia kak boneka abdi lagunya gimana ya Hai boneka api ayana gaduh izi boneka coba tuh Cik Doremi pinggirnya 1, 2, 3, go! Terus gimana? Cuman next-nya? Full update dia. mana saya mau nyanyi nggak bisa ya habis-hamu abdite air agar wijiboneka kita nyanyi ya terkinten terkinten saya nah lu sarong lucuna ku api diorokan dikerok diorokan nasa episan cing mangga cokmang sing mangga tinggali boneka abdi One, two, one, two, three, go! Yeeey! Kacau! Saya udah lakihan nyanyi gak jadi dipake nih selebrita kemarin. lagi berdua soalnya sesuai dengan ini ya oke kolam susu-kolam 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 susu hanya kolam susu-kolam 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 Hai Wih Bukan dan usia menghampiri dirimu Hei 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 Akhirnya kita bisa melihat Mas Denny Corpus Sherbert Nyanyi Hei Jat kemana-mana tetap diintang putih Nyanyi lagi dong Tetap diikat putih Hanya kolam susu Tidak jalan cukup menghidupimu Wee 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 Inovasi apa lagi yang ingin kalian kembangkan untuk band ini? Mungkin ingin menambahkan gadget lainnya? Suling mungkin? Mungkin kita pengen Kolaborasi dengan Dengan Hehehe Hehehe Tarik Sapa rung? Pake barbau Mas Tutup mulut Mungkin karena kita buka mulut sendiri Silahkan Silahkan Saya masih ada Hai urusan semuanya gimana Kak udah boleh ya udah sekarang boleh kita pengen kolaborasi sama alat-alat musik tradisional jadi seperti mungkin kendang atau suling atau ada nggak nanti ngomong-ngomong alat tradisional mesti di beberapa ada di dianggung itu ada 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 juga soundnya kurang maksimalkan soundnya kurang maksimalkan mending-mending dimainin sama pemain aslinya sih akustiknya malah tiup ya Oh iya karena kenceng tiuk suaranya juga udah filmnya juga udah beda jadi kolaborasi gitu kolaborasi Oh kita juga sempat waktu itu di galeri Indonesia kaya kolaborasi sama pemain siksofon juga terus mau mainin lagu-lagu daerah gitu dan responnya juga bagus penonton juga banyak waktu itu Alhamdulillah kita juga pengen ngulang lagi lah projek-projek yang serupa kayak gitu mungkin Om Deddy mau ikut gabung jadi apa kira-kira kalau tadi banyak yang bilang suara saya bagus ya iyalah saya merasa tersinggung saja saya dari lahir udah tersinggung kalau rendi kamu gimana caranya kalau mereka kan inovasinya gampang nih misalnya gadget nambah atau mungkin sebenarnya mereka kemudian inovasinya it's actually easier karena gadget pun setiap tahun berubah betul ya kan mungkin ada suatu yang baru ada yang apa ada yang itu kan pasti following the trend aja kan basicnya itu akan ngikutin terus itu kalau rendi sendiri gimana iya jadi tren dan mengikuti para fans gitu Iya jadi sekarang habis syuting mau nyobain nyanyi itu jadi sekarang lagi lagi diproses lagi on progress singlenya mudah-mudahan Indonesia akhir tahun singlenya keluar jadi ntar coba nyanyi jadi ini nggak pengen kolaborasi gitu boleh kolaborasi kamu mau nyanyi beneran iya cerita saya tadi nyanyi kan kamu mau nyanyi masih hidup masih hidup oke tapi tapi ini menarik sekali ya karena tadi kalau kita pakai menggunakan Jakarta petro petrojek petrojek artinya sebenarnya mereka juga pemain musik kan ya basically musicians tapi mencoba bagaimana sesuatu yang baru berinovasi lagi gimana mengikuti perkembangan zaman pastinya karena saya rasa akhirnya nanti satu saat nanti everything becomes digital juga kan mungkin sekarang mungkin sekarang belum bisa ke-feel tapi setahu saya the new one dia punya touch force yang bisa merasain six plus ya bisa merasain filmnya and everything kan mungkin nanti udah bisa kerasa gitu kan siapa tahu udah bisa kerasa so everything become digital dan perkembangan teknologi dan mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan tersebut otherwise your become a followers dan lu akan ditinggalan zaman jadi bener-bener bisa memberikan inspirasi yang baik buat anda yang di rumah buat adik-adik juga bahwa jangan jangan menggunakan gadget itu hanya untuk ya itu tadi eh selfie dan sebagainya tapi use it untuk berkarya karena mereka adalah bukti-bukti bahwa ternyata gadget bisa digunakan untuk berkarya remember one thing innovation distinguish between the leaders and followers sendiri komisinya jika jessica inilah hitam putih o mohon project mohon jadi Pause frymmd jika dong sama cik juga aku deposit oke baiklah Do Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.